Intro Baik informasi pertama pemirsa Sebuah rumah di desa mayangan kumukmas rusak parah akibat disambar petir Para petugas langsung mendatangi rumah tersebut untuk melakukan identifikasi Rumah nenek Sakinem, buruh tani berusia 81 tahun, warga Dusun Kalimalang, RD1, RW9, desa mayangan kumukmas ini Rusak parah akibat tersambar petir Menurut saksi mata albar, kondisi saat peristiwa itu terjadi sangatlah pencegam dan mengerikan Kerasnya suara sambaran petir seperti suara ledakan bom Apalagi lampu PLN saat itu langsung padam sehingga lingkungan sekitar menjadi gelap kulitah Rumah Sakinem hancur berantakan sehingga dipenuhi pecahan genting, plafon, bahkan bagian tembok juga retak Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 50 juta rupiah Kejadiannya itu pukul setengah enam, ada petir langsung hantam rumah ini, pak Terus kerasnya petir gimana, pak? Yang tadi terasa warga sekitar, pak? Sampai 50 meter, lah Semua ini, lampu, semua, tangga-tangga ini, semua pul Terus kerugian berapa yang terserah, pak kira-kira Semua pul ya Anggota Polsek Gumbugmas bersama tiga pilar yang mendapat laporan tentang peristiwa itu Langsung bergegas ke rumah nenek Sakinem untuk mengadakan pengecekan Lalu melakukan kerja bakti bersama relawan dan masyarakat sekitar Untuk harapannya, pak, mungkin kepada masyarakat bisa? Yang jelas, yang jelas saya mengharap kepada masyarakat ini Sepertinya petir ini dari kabel listrik arus Mungkin pada waktu petir tidak ada dimatikan Atau pada waktu membunyikan televisi tidak dimatikan Akhirnya kena petir ini Maka dari itu saya mengimbang kepada warga sempat Kalau tidak terjadi hujan, ada petir, umat dimatikan semalam Biar tidak terjadi seperti yang saat ini kita Dari Mayangan Gumbugmas, Sugito Jember 1 TV Melaporkan